Ini satu datang diberikan, tapi itu efeknya ternyata sampai menjaduk vaksin. Slide. Ya, ini ya. Ada yang tenang dan daug, ya. Ada masih satu-satu, ya. Satu, ya. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi nanti mohon bisa dievaluasi, ya. Slide. Nah, sampah. Sampah berapa Pak Condot? E-bay-nya berapa? Campah 10 dosis, tapi diperkenankan sampai berapa Pak Condot? 8. Ya, 8. Sampah 1, vial ampul itu 7-8. Vial ampul, saya ingat. Kernyataannya, satu anak, satu. Jadi ini, sekali lagi ini yang dinyatakan oleh pusat pemurusan vaksin. Ya. Seperti itu. Ya, jadi mohon dievaluasi, Bapak Ibu. Apakah bikin strategi operasionalnya yang harus kita berperikin. Slide. Nah, ini berikutnya lagi capak ya. Silahkan dilihat. Saya mengerti ada kondisi geografis yang sulit, ya. Seperti itu. Jadi, sekali lagi ini perlu strategi bagaimana penghitungan yang cepat, ya. Agar di satu sisi memang kita memperhatikan aspek cakupan dan untuk layanan, tapi di sisi lain kita juga memperhatikan efisiensi. Seperti itu. Slide. Nah, bila hasil IP vaksin ini dari tahun ke tahun untuk tiap jenis vaksin divisualisasikan, kepala puskesmas dan pengelola program jurid Bapak Ibu akan lebih mudah menilai apakah strategi operasional yang ditetapkan di puskesmas sudah memperhatikan efisiensi program tanpa mengurangi sakupan dan perlayanan. Seperti itu, ya. Memang untuk daerah-daerah sulit, saya mengerti ada, dulu kami bagikan jenis S ya, apa namanya, apa namanya, pokoknya Pak Enang Yusas itu daerah sulit, itu memang. Nah, itu, jadi ini memerlukan perpaduan antara data sasaran yang betul-betul di lapangan dengan jumlah vaksin yang akan dibawa dan pertahanan vaksin itu sendiri. Slide. Ya, itu dia, Bapak Ibu, tentang indemnisasi sekilas pintas. Ini tidak kita diskusikan banyak di sini karena terbatasan waktu. Nanti kalau mau kopi boleh, ya. Atau saya seberi luar PA boleh, ya. Nanti itu, Bapak, diskusikan dengan sepatu-bapak. Nah, sekarang saya hanya mengingatkan SPM Kesehatan terkait untuk DG Zibret. Ini sudah jawaban belum, Bapak Ibu? Berapa kali lagi, ya. Oh, masih banyak, ya. Tenang, ya. Ini teman-teman kursus mas semua, Alhamdulillah. Nah, saya ingin mengingatkan, Bapak Ibu, kemarin kami memohon Bapak Ibu mengirimkan data capaian SPM, ya. Nah, itu memang terpaksa Bapak Ibu akan kejar-kejar karena PPM kosong, PPM dan pesawat kosong, ya. Saya maklum karena ini baru, ya. Ada di FBCM baru, resta kemerkes baru, SPM juga baru. Jadi, kita masih belum bisa, belum bisa mewujudkan. Nah, di Permet ke-43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan, Tentang SPM Kesehatan, kita lihat itu nyangkuknya di mana, ya. Sebetulnya, sasaran kita, kalau di SPM ada ODGC berat, orang dengan yang berat, ya. Tetapi, sesungguhnya, pesawat ini nyangkuknya di mana, Bapak Ibu, kalau di SPM. Nah, inilah SPM kita, standar pahianan minimal kita, yang berbaru. Kemarin ada puskesmas yang mengirimkan ke kami SPM pakai yang lama. Ya, mungkin belum mengetahui, ya. Tapi ini rasanya sudah disampaikan, ya. Nah, ada 12 indikator SPM kita. Yang saya kontak ini, Bapak Ibu, ini ada di PTM Pesawat. Ya, ada di PTM Pesawat. Ada lima, ya. Dan dari lima ini, yang bersinggungan dengan kesehatan jiwa, itu ada tiga yang saya merah-merahin. Enak, tujuh, dan sepuluh. Ya, jadi kesuai itu bukan hanya omar sepuluh saja, Bapak Ibu, tapi kenapa enam, tujuh juga bersinggungan. Kita lihat nanti di mana dia, ya. Nah, nomor enam. Kata-katanya omar enam itu pelayanan kesehatan usia berbukti, ya, ini saya foto dari SPM-nya pementerian, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti kata-katanya persis seperti ini. Usia produktif itu untuk warga negara Indonesia usia 15 sampai 59 tahun, ya. Jadi, pengertian sesuai standar itu apa? Diberikan oleh dokter bidan perawat. Dokter bidan perawat yang memberikan screening, ya. Tepatnya usia 15 sampai 59 tahun. Nutritionist, tenaga gisi, maupun oleh pelaksanaan posbindu PTM terakhir. Nah, screening ini dilakukan di pusat dan jaringannya. Jadi, sering kami sampaikan, contohnya begini, ada pasien datang dengan ispa, ya, nanti dia bingung kok saya ispa diukur lingkar perut, kok saya diukur, apa namanya, macem-macem. Padahal saya ispa. Karena kita mengejari ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi screening, ya, 15 sampai 59 tahun, dan minima satu tahun sekali. Ya, karena ini, jadi misalnya ada pasien langganan pusat-pusat urutnya sudah langganan dari dulu, cukup setahun sekali saja, Bapak, screening ini. Ya. Nah, apa yang dilakukan untuk usia produktif, Bapak Ibu sudah lihat, ini yang saya menarik. ada deteksi gangguan mental, emosional, dan berlaku. Iva, terima kasih, Bapak Ibu, sudah dapatkan, terima kasih banyak. Ternyata nomor empat adalah ada deteksi gangguan mental, emosional, dan berlaku. Seperti apa? Nah, hari ini, para Andri akan menjelaskan pada Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Ya, tidak boleh, nyambungan, Bapak Ibu. Nah, itu nomor enam. SPR nomor enam untuk, apa namanya, usia produktif, 15-59 tahun. Nah, sekarang SPR nomor tujuh, pelayanan kesehatan pada usia manduk. Ini juga nyangkut, Bapak Ibu, tentang kesehatan jiwa. Kata-katanya, setiap warga negara Indonesia, usia 60 tahun rata, mendapatkan screening kesehatan sesuai standar. Ini wajib. Ini menjadi potret. Jadi, Pak Tumati bisa bergurung dinas semua, kalau dianggap, ini tidak berhasil. Minimal satu tahun sekali. Ya, sekali dalam bulan waktu satu tahun. Apabila screening ini ditebukan pelayanan, maka hal ini tidak lanjutin. Seperti itu. Pendekatannya banyak. Ya, bisa diposti ambulansia, bisa diposti pintu, bisa diposti semas. Meskipun dia datang dengan misalnya keluhan osteoakritis, tapi kita lakukan screening ini, itu sudah dihitung. Bisa dihitung. Nah, ini pengertiannya, satu tahun ke atas, dilakukan sesuai kewenangan oleh ini, dokter bidang perawat dan sebagainya. Jadi, kalau tidak ada dokter, jangan khawatir. Perawat bidang juga memiliki kewenangan untuk melakukan ini. Perawat screening dilakukan di bus kesmas dan jaringannya, dan di mana saja? Posendulansia dan sebagainya. Di kantor-kantor, kalau ada, eh, Lansia sudah pensiun ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu boleh dilakukan di situ. Dilakukan setahun-setahun. Nah, ini dia. Apa yang di screening umur? Saya lanjut. Satu, dua, tiga, empat. Ini yang terkait dengan nama dari kita hari ini. Jadi, monggol nanti, disimak dengan baik, ya, materi, pakaran, dari narasumber. Ya. Kalau ada yang tidak nyangkut, silakan ditanyakan. Ya. Nah, yang terakhir adalah tadi SPM nomor enam, SPM nomor tujuh, dan SPM nomor sepuluh. Nah, sepuluh ini ODGC. Ya. Yang, apa namanya, yang gangguan jiwa berat. Nah, standarnya adalah setiap ODGC berat di wilayah kerja kita, mendapatkan pelayanan setan sesuai standar. Ya. Apa itu pelayanan sesuai standar untuk ODGC berat? Pertama adalah pelayanan promotif preventif, yang bertujuan bagaimana agar kesehatan jiwa ODGC ini bisa ditingkatkan, dan mencegah terjadi ketambuhan dan kemasungan. Ini tentu berkait dengan tidak putusnya obat. Ya. Karena contoh orang yang sudah berita gangguan psikotik, atau gangguan si Zofren misalnya, ya itu, ini harus dikonsumsi saya dengan Dr. Safira. Kalau dia sampai putus obat, tentu nanti tingkat keparahan si Zofrennya akan makin meningkat. Pulang dari rumah sakit sambal lindung, kita tidak tahu, obatnya tidak dilanjutkan, ya. Akhirnya putus, ya gitu, on-off, on-off. Akhirnya makin berat, makin berat. Yang kedua, pelayanan siat dan jiwa pada ODGC berat diberikan perawat dan dokter di lantusnya. Ini beda dengan yang tadi, oh tadi ada gisi, ada apa. Ini hanya oleh dokter dan perawat. Ya. Nah, apa sih pelayanan siat dan jiwa pada ODGC berat? Edukasi dan evaluasi. Ya, jadi tanda dan gejalanya, kepatuan minum obatnya, dan informasinya terkait obat. Mencegah tindakan kemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kerja rumah tangga, atau aktivitas bekerja jenian, dan atau tindakan kebersihan diri dari ODGC berat. Ya. Jadi ini, kalau jadi misalnya ada ODGC berat, yang diberikan Bapak-Ibu, yang diupayakan, karena ini, apa namanya, kan ada hub kunjungan rumah, hub visit, ya, mungkin bisa diberkati, ya, bisa di, apa, berjasama dengan pemotivasi keluarga, dan sebagainya. Alhamdulillah, kita sudah ada psikiater di Kabupaten, Dr. Safira, dan saya yakin semua dokter disesai, sudah tahu nomor kontaknya, jadi untuk konsul-konsul hal seperti ini, mudah-mudahan bisa tetap wajar. Nah, jadi, itu yang dilakukan, untuk ODGC berat, saya paham Bapak-Ibu sekalian, masalah-masalah ODGC berat ini banyak. Pertama, penelantaran keluarga, ya, Bapak-Ibu. Nggak mungkin kita terus ke semasi yang, ngasih makan, ngasih minum, merawat, mandi, dan sebagainya, nggak mungkin kita. Kemudian yang kedua adalah, selain penelantaran, adalah jaminan kebiayaan, bagi ODGC ini. Kalau ODGC punya BBJS, atau JKM, ya, mungkin ini akan lebih ringan, dan disinilah perlunya, kerjasama, mungkin, kita semua bisa mengavokasi, KADES, ya, dan sebagainya, agar ikut memperdubkan ini. Yang ketiga adalah, oh ya, saya balik ya, ini dia, dari penelantaran keluarga, ya, ini diberikan kerjasama keluarga, dan ikat sektor, pembiayaan, ya, ini juga, kemarin ada dari paling kau, ya, sampai tertahan berhari-hari, di bumi dedenya, 3,000 orangnya nggak bisa masuk, karena dia kan, JKN-nya mati ya, Pak Tim ya, mati, dan ditinggal oleh keluarganya. Jadi, yang kedua-dua, akhirnya, dinas, kusus mas, mas, ke dinas sosial, dan sebagainya. Kasihan ya, jadi ini yang terjadi. Kutus obat, ini tadi. Kami selalu mendapatkan, tembusan dari sambal hidung, pemerintah, bahwa mereka mengirim pulang, pasien si AC, si CCC dari sana. Jadi, itu sifatnya hanya tembusan ke kami. Apakah selama ini, musuh mas mengetahui, atau tidak? Nah, itu dia. Mudah-mudah nanti, kita ke depan bisa, misalnya kami terima, tembusan surat, nanti kami akan, beritauan ke pustus mas. Ini ada uting kecil, baru pulang dari sabang lingkung. Tolong mengurusin, dan supaya bisa terjadi, kisah lambungan pengobatannya. Kemudian, pustus mas sulit, mendiamorosa, dan memberikan terapi. Ya, saya pernah mengevaluasi, pemakaian obat, dan buat jiwa, selama satu tahun. Dan tekan sedikit, sedangin. Ya, mungkin, karena susah, mendiamorosa, atau susah menerapi, sehingga permintaan obat juga benar. Dan pelangkaan obat ya, nah ini bisa kita pecahkan, dengan pengusuhan, informasi, tapi paten provinsi. Mudah-mudahan, Bapak Ibu, Bapak Ibu sekarang, mendapatkan materi, nanti, terkait dengan seminar umum, dan workshop pada hari ini, ada 6 materi berkait dengan, kesehatan jiwa. Silahkan, Bapak Ibu, dari sejalan-jalannya, ikuti dengan baik, ya, sehingga nanti, apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa, disampaikan pada, untuk paparan program, dan kebijakan, Bapak Ibu nanti, dari provinsi, dinasihatan provinsi, nanti siang, ya, ini adalah kampanye, jukis kampanye, MR, yang akan kami bagikan, mohon tidak hilang, Bapak Ibu, dan ini, digunakan, untuk menyusun, e-programming, ya, Pak Parman, sudah mati-wanti, 2018, sudah bisa disusun, yang tidak hangat, nanti Bapak Ibu, bisa lihat, di programing, di sini, Pak Waksud, Karmal 21, ya, baik, mungkin, itu yang bisa, saya sampaikan, terima kasih, atas seberatian, Bapak Ibu, moga-moga, pertemuan, kita ini, kesehatan jiwa, yang disampaikan, ini berjampir, di bagi, Jumlah Sehatan Pembatan Takwas, berkolaborasi, dengan, Ikatan Dokter Indonesia, bisa berjalan dengan baik, terima kasih, wassalamualaikum, buah, dengan berhanku. falsah, selamat pagar. segalanya comeber,